Intro Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah Berbagai kluster pun bermunculan, salah satunya kluster perkantoran Kluster perkantoran juga tercatat menjadi salah satu kluster terbesar dalam penyebaran COVID-19 Perkantoran yang menjadi kluster penyebaran COVID-19 meliputi gedung instansi pemerintah dan swasta Instansi perbankan pun tak luput menjadi tempat penyebaran Karena disitu terjadi transaksi yang melibatkan uang yang bisa menjadi media penularan virus Sehingga meningkatkan resiko penularan dan patut diwaspadai masuk kategori Red Zone Benarkah bank termasuk dalam kategori Red Zone? Berdasarkan data yang kami temukan, kluster perkantoran dari instansi bank bukanlah penyumbang korban tertinggi pasien COVID-19 Seperti yang dilansir dari berbagai sumber, kluster perkantoran terutama bank bisa ditangani dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar Salah satu bank yang menerapkan protokol kesehatan yang baik adalah Bank Sumselbabel Bank Sumselbabel melakukan sejumlah pengaturan dalam melakukan kegiatan perbankan di masa pandemi COVID-19 Selain menerapkan protokol kesehatan 3M seperti anjuran pemerintah Bank Sumselbabel juga bertekad memperketat keamanan seluruh pegawai dan nasabah dengan melakukan beberapa hal Seperti pengaturan jam kerja pegawai, melakukan penyemprotan disinfektan di area kantor setiap 2 kali seminggu Membekali setiap pegawai dengan vitamin dan hand sanitizer Pembuatan skat di area operasional dan rapi tes rutin bagi tiap pegawai Selain itu, Bank Sumselbabel juga memperlakukan work from home pegawai secara bergantian Serta mengganti rapat pertemuan langsung dengan rapat virtual Kesimpulannya, klaim bahwa Bank termasuk dalam kategori Red Zone adalah tidak tepat Faktanya, kluster perkantoran dari instansi Bank bukanlah penyumbang korban tertinggi pasien COVID-19 Serta hal itu dapat dihindari dengan diterapkannya protokol kesehatan yang baik Seperti yang dilakukan oleh Bank Sumselbabel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!